Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu Dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai 32 Efesus 4 ayat 21 sampai 32 Karena kamu telah mendengar tentang dia Dan menerima pengajaran di dalam dia Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Yaitu bahwa kamu Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar Seorang kepada yang lain Karena kita adalah sesama anggota Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amarahmu Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis Orang yang mencuri Janganlah ia mencuri lagi Tetapi baiklah ia bekerja keras Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun Dimana perlu Supaya mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan Segala kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 30 dan 32 Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Judul renungan kita hari ini adalah Bebas dari kepahitan kita Ditulis oleh Kimya Loder Sahabat suara kasih Ketika masih muda Saya dan saudara perempuan saya sering bertengkar Namun ada satu momen yang terpatri dalam ingatan saya Setelah kami saling melontarkan perkataan yang menyakitkan Ia mengucapkan sesuatu yang tidak termaafkan saat itu Melihat kebencian di antara kami makin meningkat Nenek kami mengingatkan tanggung jawab kami untuk saling mengasihi Allah memberimu seorang saudara perempuan dalam hidup ini Kalian harus lebih menghargai satu sama lain Kata beliau Ketika kami akhirnya meminta Allah Untuk memenuhi hati kami dengan kasih dan pengertian Dia menolong kami mengakui bagaimana kami telah saling menyakiti Dan sekarang harus saling mengampuni Sungguh mudah kita memendam kepahitan dan amarah Tetapi Allah rindu kita mengalami damai sejahtera Yang hanya akan datang jika kita memintanya Untuk menolong kita mengenyahkan perasaan marah itu Daripada memendam perasaan tersebut Kita dapat mengikuti teladan pengampunan yang diberikan Kristus Yang berasal dari kasih dan anugerahnya Dengan terus berupaya untuk bersikap ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagai mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita Sahabat suara kasih Pernahkah Anda disakiti oleh orang lain Apa yang Anda pelajari dari peristiwa itu Marilah kita renungkan Ketika terasa sulit untuk mengampuni Kiranya kita mengingat anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari Berapa kalipun kita jatuh Kasih setianya tak pernah berkesudahan Allah dapat menolong kita mencabut akar pahit dari hati kita Sehingga kita bebas untuk terus berharap dan siap menerima kasihnya Bapak, terima kasih untuk orang-orang yang telah engkau tempatkan dalam hidup kami Tolonglah kami untuk memiliki hati yang rela mengasihi dan mengampuni Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar Tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan Dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan Yang masih engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam Yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami Sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari Yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih